selamat menikmati selamat menikmati untuk sharing tentang digital marketing buat teman-teman semua ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah pernah dengar digital marketing pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana aplikasi dari digital marketing buat di pekerjaan ataupun di bisnis biasanya seperti apa gitu ya khususnya buat teman-teman kalau memang punya usaha itu juga cukup lumayan bagus ya untuk membantu supaya bisnisnya juga bisa lebih cepat berkembang gitu ya ya baik teman-teman semua salam kenal nama saya Muhammad Islahuddin saya adalah owner dari Pawon Digital nah Pawon Digital ini adalah salah satu tempat belajar digital marketing yang mana memang awalnya saya buat Pawon Digital ini untuk membantu para UMKM nah jadi saya melihat di awal kita bikin Pawon Digital ini banyak UMKM yang ada gap ya ada gap antara mereka dengan transformasi ke digital ya transformasi ke digital mereka agak sulit gitu kan makanya akhirnya kita bikin si Pawon Digital ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman UMKM agar mereka bisa go online, go digital gitu jadinya seperti itu makanya kita itu bantuin teman-teman UMKM itu benar-benar from basic banget gitu ya teman-teman bayangin ya kalau teman-teman tadi saya lihat masih banyak yang pada kuliah, kerja, dan lain sebagainya itu sangat mudah gitu kan sangat mudah untuk penetrasi ke digital istilahnya penetrasi atau hijrah ke digital atau ke online itu mungkin teman-teman pemahamannya cukup mudah ya tapi buat teman-teman UMKM ini luar biasa banget, amazing banget gitu ya jadi awal kita bantu mereka itu ya teman-teman bisa bayangkan teman-teman UMKM kita itu mungkin usianya ya mungkin bisa di atas 40 tahun ada yang 35 tahun gitu kan dan lain sebagainya karena kita bergerak dari tahun 2017 itu banyak bersinggungan atau interaksinya dengan teman-teman UMKM jadi dari mulai kita ajarin bagaimana caranya gitu ya mendevelop sosial media, sosial media marketing, bikin Instagram, Facebook terus kemudian kita ajarin bikin blog juga gitu ya yang paling menarik itu waktu saya dan kita dan tim dari kawan digital itu kita roadshow ke kecamatan-kecamatan ya karena kita dapat amanah gitu ya dari Sudin untuk KUKM gitu kan untuk bantu sampai praktek gitu ya sampai praktek itu ada beberapa UMKM yang bahkan untuk mohon maaf gitu ya kita suruh bawa laptop gitu, nyalain laptop tuh bingung gitu kan gimana mas tombolnya, gak punya email dan lain sebagainya tapi Alhamdulillah di mana kita dorong gitu ya supaya teman-teman itu bisa ya yang penting asal ada kemauan, insya Allah juga mereka bisa nah, saya ngajar juga di Google Gampura Digital sebagai fasilitator fasilitator, kita juga sama ya, yang kita ajarin juga itu UMKM Soyo Nusantara kalau dulu biasanya kelasnya kita offline, tapi karena sejak pandemi ini dari tahun 2020 itu ya kita semua juga startup berbasis online seperti malam hari ini ya lalu saya ngajar juga di rumah BUMN, rumah kreatif Bank BRI itu juga sama, kita ngajarin para binaan-binaan kita itu untuk digital marketing ya bagaimana mereka bisa memanfaatkan online untuk menaikkan bisnisnya nah, Alhamdulillah tuh, beberapa yang sudah hijrah ke online atau udah ke digital nah, di masa pandemi ini mereka tetap bisa eksis bahkan beberapa tuh yang saya lihat sampai buka beberapa ke agen dan reseller dan lain sebagainya karena mereka udah tahu caranya memanfaatkan digital marketing ini untuk scale up ya dalam bisnisnya nah, teman-teman boleh kunjungi social media saya ya kalau di Poundigital itu at Poundigital kalau Instagram pribadi saya at Mas Isla jadi teman-teman nanti bisa kita saling kenalan lagi nah, malam hari ini kita akan ngobrolin soal basic digital marketing seperti apa sih gitu ya, basic digital marketing itu seperti apa nah, ini yang biasanya saya bangun untuk para pemula untuk para UNKM tadi, teman-teman startup gitu kan itu memang biasanya kita bagi menjadi beberapa tim dalam bisnis gitu ya ada yang fokus di digital marketing, ada yang fokus mungkin di produksi kalau UNKM nah, kalau kita sudah bagi, maka kita akan tahu apa yang harus pertama kali kita bangun gitu ya itu basic digital marketing apa yang harus kita siapkan dan lain sebagainya lalu yang berikutnya adalah mengenali produk dan mengenali marketnya ini juga nggak kalah penting ya mengenali produk dan juga marketnya ini juga salah satu hal yang di awal itu kita mesti paham, kita mesti tahu lalu yang ketiga adalah bagaimana mengelola aset digital mengelola aset digital ini jadi tidak serta-merta kita bikin saja gitu ya teman-teman misalkan sudah punya aset digital apa itu aset digital nanti akan kita bahas ya apa saja yang dikategorikan aset digital kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun sebuah konten untuk aset digital kita dan yang terakhir adalah bagaimana caranya membangun sebuah traffic ya membangun sebuah traffic itu tentunya ada beberapa cara nah, ini yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya bisa lakukan karena ada banyak banget cara yang bisa teman-teman untuk menaikkan promosi di ranah digital marketing nah, yang pertama teman-teman kita akan ngomongin soal basic digital marketing nah, di basic digital marketing ini setiap materi ya kita bikin beberapa poin-poin ini dan setiap poin ini ada soal nah, jadi yang disampaikan oleh Mbak Friani tadi bahwa setiap kita bikin pemaparan materi ini per materi-materi ini nanti teman-teman bisa perhatikan betul ya ada beberapa poin yang ini akan menjadi sebuah soal ujian gitu ya soal ujian sehingga nanti saya berharap teman-teman bisa menyimak gitu kan nanti ujiannya bisa menjawab semua gitu ya syukur-syukur 80% ke atas itu benar semua ya jadi, basic digital marketing itu nah, kita berawal dari sini dulu teman-teman di awal pandemi kita mungkin masih tetap bisa jalan ya offline-nya bisnis offline-nya tetap jalan yang awal pandemi itu Maret 2020 kalau tidak salah ya dimana sebetulnya Februari itu kita udah dengar kabar ya di Baca Negara, China dan lain sebagainya Indonesia itu udah mulai nambah COVID-19 tapi di Indonesia itu istilahnya kita udah mulai masuk gitu sekitar bulan Maret dan di bulan Maret itu sambil lihat ya ada kenaikan angka trending ya ada kenaikan angka yang cukup signifikan gitu ya dari pengguna internet dan lain sebagainya itu memang ada sedikit penaikan gitu ya ada sedikit angka yang naik gitu kan dari produk-produk tertentu dari pencarian-pencarian tertentu nanti akan kita lihat naiknya seperti apa nah, berangkat dari data ini ya teman-teman kita ketahui bahwa saat ini penduduk Indonesia total populasinya itu adalah 274,9 juta 274,9 juta angka yang luar biasa banyak gitu ya penduduk di Indonesia dan mereka aktif menggunakan mobile connection-nya itu ya mobile connection-nya itu dua kali mungkin kalau totalnya aja 274 kenapa yang menggunakan mobile connection lebih banyak ya karena kita tahu kita aja perangkat handphone-nya aja gitu ya kita aja perangkat handphone-nya itu lebih dari satu nomor gitu ya lebih satu nomor makanya ada 345,3 juta gitu ya yang menggunakan mobile connection artinya satu orang bisa punya dua bisa punya dua nomor, bisa punya dua perangkat dan lain sebagainya apalagi kalau dia bisnis nah, yang menggunakan internet secara keseluruhan ini data kita ambil dari awal ya kemarin tahun 2021 yang artinya ada peningkatan nih dari tahun 2020 ya ada 202,6 juta masyarakat kita yang akses ke internet kenapa sedemikian banyak teman-teman mungkin ada yang tahu bisa jawab di kolom komentar saya pengen lihat nih kolom komentarnya ada yang tahu nggak kenapa naiknya ini signifikan banget nih gitu kan ini ada yang agen perumahan syariah juga keren-keren ya ada yang dari kampus akademisi wah ini ada buka jasa wah ini keren-keren banyak teman-teman pengusaha ya COVID, pandemi, WFH, pandemi ya betul sekali karena pandemi yang menetapkan pekerjaan dilakukan secara daring ya betul sekali ya, jadi faktor-faktor yang teman-teman sampaikan yang Bapak Ibu sampaikan ini betul banget ya salah satunya adalah kenapa pengguna internet di Indonesia naik itu karena kita anak-anak kita sekolahnya dari rumah belajar dari rumah, BDR ya belajar dari rumah gitu kan yang mau tidak mau akhirnya kita menyiapkan juga kan menyiapkan perangkat-perangkatnya makanya kita banyak yang menggunakan internet nah internet ini ternyata dibagi lagi ada 170 juta yang menggunakan aktif di social media platformnya macam-macam ya ada yang pakai channel youtube ada yang pakai whatsapp ada yang pakai facebook, instagram dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita tentunya karena belajar dari rumah pun sekarang kirim-kirim tugasnya udah mulai keren lewat Google Classroom lewat, udah pakai google meet ada yang pakai zoom ada yang mengirim tugasnya lewat channel youtube dan lain sebagainya itu dialami oleh kita gitu kan kita yang bantuin anak-anak kita belajar dari rumah nah, dari data ini teman-teman ya dari data ini kita melihat bahwa hampir keseluruhan hampir keseluruhan orang Indonesia itu sudah menggunakan internet nah, berarti karena pengguna internetnya ini makin banyak, makin lebar pasarnya pun terbuka sangat luas jadi, tidak ada kesenjangan ya kalau jaman dulu kita ngomongin soal bisnis ya kalau soal bisnis jaman dulu mungkin kita bisa bilang bahwa siapa yang menguasai data dia akan menguasai pasar siapa yang menguasai katakanlah menguasai area menguasai demografi dan lain sebagainya dia akan menguasai market tetapi sekarang semua punya peluang yang sama semua punya peluang kesempatan untuk naik nah, makanya saya melihat angka ini ya angka-angka ini adalah bukan sekedar angka yang saya tampilkan tetapi saya ingin teman-teman pahami bahwa data ini adalah data yang akurat yang intinya diriset untuk diberikan kepada kita bahwa pasarnya ini terbuka begitu luas nah, dari sekian banyak pasar ini market kita yang sebelah mana nih market kita yang adanya di mana nanti akan kita lihat bagaimana cara mengukur adalah dia itu market kita atau tidak nah, berikutnya adalah selama satu tahun gitu ya selama satu tahun dari Desember 2020 setelahnya di ranking gitu ya di ranking ada beberapa banyak top website yang masuk di 10 besar sampai 20 besar gitu ya ini yang di ranking berdasarkan dari mereka mengunjunginya lewat pencarian gitu ya lewat kalau kita biasanya yang umum itu menggunakan Google ya menggunakan Google Search menggunakan Chrome menggunakan istilahnya untuk membuka atau browsing gitu atau browsing untuk membuka informasi nah, ternyata memang di peringkat pertama itu masih Google.com ya informasi-informasi yang kita pengen cari itu saya melihat nih kenapa Google.com ini masih sangat teratas ya karena ya kita sebagai orang tua saya sendiri ya mendampingi anak saya itu ketika belajar dari rumah kita lebih praktis gitu ya kita lebih praktis kalau kita buka Google betul nggak sih? iya nggak sih gitu kan kalau kita buka Google misalkan kita nggak tahu nih jawaban padahal anak kita ya belum kelas 1 atau kelas 2 gitu ya tapi karena kita udah terbiasa dengan pencarian-pencarian itu makanya disini juga dia cukup naik sekali lalu kemudian situs berita channel YouTube yang kita pakai dan lain sebagainya ini tentunya adalah kita melihat banyak ini akan-akan mungkin berubah tetapi urutannya ya hanya tidak urutan aja beberapa top website yang di ranking ya berdasarkan riset dari S&M Rush nah yang ini yang teman-teman harus ketahui nih tiap tahun ini datanya berubah saya lihat tahun lalu YouTube mungkin di peringkat keberapa gitu ya 2 tahun yang lalu WhatsApp di peringkat keberapa kemudian yang kita tahu sekarang tiktok nih tiktok ada di peringkat keberapa nah ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia kita pakai ini disini beneranya beneran kita ya beneran Indonesia gitu riset ini adalah diphususkan di Indonesia gitu bahwa pengguna internet selama pandemi ini dari berarti 2 tahun ya 2 tahun yang lalu gitu kan 1 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu ini ternyata mendapatkan dominan dari orang-orang yang mengakses persentase orang-orang yang mengakses itu sangat luar biasa banyak ya hampir 100% itu rata-rata setiap harinya akses ke channel YouTube bahkan kita udah mulai tuh banyak munculan orang-orang yang profesinya mungkin sebagai vlogger dan lain sebagainya gitu ya nah kemudian ada WhatsApp ada Instagram Facebook Twitter Twitter juga masih ada ya untuk menjadi informasi informasi yang trending dan lain sebagainya lalu kemudian kita lihat TikTok ini mulai kelihatan naik tapi bagi anak-anak yang milenial mungkin kalau buat kita yang alergi dengan aplikasi yang kita mungkin kita pandang sebelah mata gitu kita pandangnya ini apaan ini cuma joget-joget aja gitu ya tapi teman-teman juga jangan salah gitu ya memang ini gak boleh dipandang sebelah mata semuanya ini kalau saya lihat punya peran kayak pedang gitu ya selainnya bermata dua bisa menjadi buruk bisa juga menjadi baik tinggal bagaimana kita mengoptimalkan ini untuk memasarkan bisnis kita untuk mempromosikan branding kita ini semuanya bisa semuanya bisa dan lain sebagainya ada aplikasi-aplikasi chat ya ada telegram ini kan teman-teman juga dimasukkan ke grup telegram ya dimana insyaallah nanti kita tim dari maun digital akan coba bantu menjawab kalau teman-teman ada permasalahan gitu ya khususnya pada materi malam hari ini yang kita sampaikan nanti teman-teman boleh untuk manfaatkan yang disiapkan oleh tim dari camp 404 untuk ruang komunikasi ruang chat dan lain sebagainya jadi telegram ini juga cukup lumayan naik ya lalu ini diriset dari rata-rata kalau misalkan orang itu ngiklan ya orang itu ngiklan audiensnya itu banyak kan yang ngeklik atau yang penetrasi itu siapa sih gitu kan nah kebanyakan adalah kalau di usianya ya usianya adalah mereka usia 25 sampai 34 tahun didominasi oleh perempuan atau kaum hawa atau wanita dimana mereka penetrasinya cukup lumayan ya di susul yang berikutnya ini generasi-generasi yang milenial-milenial 18 sampai 24 mereka hampir aktif ketika ada iklan yang masuk di beranda mereka yang masuk di sosial media mereka yang masuk di aplikasi mereka itu mereka klik gitu ya mereka penasaran mereka penyempau dan lain sebagainya nah ini adalah data yang mana data ini biasanya saya gunakan untuk beriklan termasuk para digital marketer itu menggunakan data ini gitu ya target market kita ada dimana nih target market produk kita ada dimana nah kita harus ketahui nih mereka mainnya berkumpulnya dimana dan lain sebagainya kita harus tahu nah jadi ngomongin soal digital marketing ya digital marketing kalau pengertian basicnya adalah bagaimana saya mengambil rangkuman ya rangkuman dari beberapa literatur kalau saya bisa katakan bahwa digital marketing ini adalah cara cara atau upaya kita untuk memasakkan produk atau jasa kita secara online dengan menggunakan platform digital dengan menggunakan platform secara online nah platform digital itu apa saja ini saya sebutkan salah satunya aja banyak sebenarnya banyak lagi yang lain tapi saya pengen teman-teman minimal basicnya kesini dulu jadi biar kita di awal itu fokusnya gak langsung biar gak langsung kemana-mana minimal teman-teman perhatikan dulu pada saat teman-teman mau menggunakan digital marketing basic yang teman-teman harus bangun adalah harus punya website atau berbasis blog ya kemudian ada social media dimana social media ini itu banyak banget ya ada instagram ada youtube kemudian ada facebook kemudian ada yang lain-lain ya ada whatsapp juga itu kategorinya masuknya di social media kemudian ada telegram dan lain-lain itu banyak banget ada wechat ada ini dan sebagainya itu adalah social media lalu yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga buat perusahaan atau buat corporate yang sudah punya database ini adalah salah satu trend digital marketing marketing juga yang sampai dengan hari ini masih bisa untuk membangun engagement atau bonding kepada target market kita namanya email marketing kemudian ada pay traffic istilahnya pay traffic ini yang banyak dipakai para digital marketer untuk cepat menaikan produknya gitu ya pay traffic adalah traffic dibayar kemudian marketplace dan istilahnya kalau yang bisa kita manfaatkan juga masih banyak juga yang lainnya gitu ya yang lainnya yang bisa kita pakai untuk digital marketing seperti itu ya itu basic digital marketing minimal minimal minimalnya di awal itu teman-teman bisa lakukan atau bisa siapkan gitu ya kenapa saya menyarankan untuk membangun basicnya dari sini dari blog dan sebagainya karena kita tahu bahwa saat ini ketika tadi kita lihat yang paling pertama di riset top ranking dari pencari itu adanya di google website atau blog ini kan yang pertama kali yang biasanya orang bisa temukan bisa temukan di elemen pertama makanya teman-teman harus siapkan ini karena menyiapkan website atau blog ini sifatnya jangka panjang tidak bisa instant semakin teman-teman lama punya web atau blog jadi adalah semakin lama juga nanti dia akan muncul di elemen pertama nah itu adalah basic dari digital marketing yang teman-teman harus siapkan gitu ya basicnya minimal kita punya website dulu atau kalau belum punya website ya kita pelan-pelan bikin blog bikin blog supaya dia muncul di elemen pertama lalu ada social media kemudian nanti kalau buat teman-teman yang sudah punya database jangan lupa ya databasenya itu dicatat kalau perlu kita minta alamat email mereka kalau biasanya saya bikin beberapa event gitu ya bikin-bikin beberapa event itu kadang-kadang mereka ngisi di google form ada email marketingnya tujuannya buat apa tujuannya adalah untuk nanti membangun selatu rohni bila mana kita ada materi bila mana kita mau share newsletter bila mana bisnis kita mungkin punya launching produk baru dan lain sebagainya kita bisa kirim-kirim salam di situ nyapa mereka ngasih semangat mereka ngasih tau trend terbarunya apa nah itu sangat membantu kita untuk tetap engage bisa jadi mereka nomor kontaknya hilang tetapi email marketing marketing itu kan akan nempel terus gitu ya karena sekarang mereka itu rata-rata BNC-nya kan sudah diregister Gmail ya rata-rata atau yang pakai Apple mungkin juga memasukkan alamat emailnya dan lain sebagainya jadi ini juga masih punya peranan ya nah alasannya kenapa kita menggunakan digital marketing yang pertama ini adalah menjangkau target market yang spesifik jadi menjangkau target marketing yang spesifik ini itu adalah kalau dulu ketika saya belum mengenal digital marketing saya mengenal digital marketing ini dari tahun 2011 dari yang namanya coba-coba gitu ya kita sendiri otodidak ngoprek-ngoprek gitu ya basic dari jurusan sistem informasi gitu ya saya praktek tahun 2011 itu ya sudah kita bikin apa sih yang bisa dijalankan bisnis gitu ya kita memang dari dulu saya senangnya bisnisnya di bidang jasa gitu ya nah kalau kita belum mengenal internet marketing atau digital marketing itu kita ngerasa bahwa di awal di awal banget saya ngerasa bahwa target market saya adalah semua orang yang butuh jasa makanya tadi saya punya dua bisnis ya dua bisnis yang sebetulnya bisnis yang pertama jalan itu adalah Dewa Mampet saya ngerasa bahwa Dewa Mampet ini saya yakin banget gitu ya bahwa Dewa Mampet ini adalah salah satu bisnis yang pasti semua orang butuh karena kita nangani di sanitari klini misalkan saluran kamar mandinya mampet toiletnya mampet dan lain sebagainya jadi oh pasti orang butuh nih ternyata marketnya gak seperti itu nah begitu saya belajar digital marketing ternyata saya bisa menemukan target market yang lebih spesifik gak semua itu adalah market saya Bapak Ibu punya produk nih misalkan ayam atau misalkan kuliner atau fashion atau yang tadi main property ternyata kita riset pasarnya ini spesifik loh ternyata gitu ya pasarnya ini spesifik seperti yang saya sajikan data itu kita bisa menjangkau target market yang spesifik lalu mempercepat pengenalan brand bisnis nah saya ingat sekali 6 Juni 2011 saya bikin bisnis bikin brosur aja saya belum punya website bikin brosur ya brosurnya pakai apa saya bikin pakai blog gratisan pakai wordpress waktu itu jadi 6 Juni 2011 nah sekitar satu minggu saya menanti itu belum ada traffic yang masuk belum ada yang telpon belum ada yang lain sebagainya nah begitu dua minggu saya ingat betul ada telpon masuk dan itu senangnya luar biasa ternyata ketika kita buka bisnis kalau sekarang lebih cepat lagi hari ini saya buka saya pernah yang paling cepat itu adalah jam 9 pagi saya launching website jam 10 saya dapat orderan waktu itu saya launching website di Bandung dari Dewa Mampet ini dari kita satu tempat di Kota Semarang ternyata kita bisa nambah lagi di Bandung dan teman-teman bayangin ya saya cuma butuh waktu satu jam untuk mendapatkan orderan seperti itu secepat itu karena memang dengan digital marketing ini kita bisa mempercepat pengenalan brand bisnis kita bahkan langsung closing awalnya ini cuma pengen branding tapi ternyata closing yaudah alhamdulillah lalu dengan adanya digital marketing ini kita bisa membangun komunikasi dua arah dengan konsumen kalau dulu kita hanya bisa didiktir misalkan satu produk itu setelahnya nge-push kita aja akhirnya sampai branding kalau sekarang enggak pada saat kita ngomongin brand kita orang bisa menjawab ah bohong nih orang bisa review orang bisa ngasih ulasan orang bisa ngasih timbal balik nah kita akhirnya kita ngerasa bahwa oh iya betul juga ya kalau zaman dulu kita bisa membungkam kalau zaman sekarang kita enggak bisa jadi kalau bisnisnya memang enggak bagus netizen itu akan ngomong apa adanya jadi makanya disini adalah membangun komunikasi dua arah dengan konsumen lalu yang berikutnya adalah keuntungan dari digital marketing itu adalah meminimalisir biaya marketing teman-teman bayangin modal saya waktu 6 Juni 2011 itu adalah modalnya adalah paket data waktu itu kita pakai modem ya udah ada modem dan modalnya ya cukup kita bisa punya kemampuan desain yang ala kadarnya dulu lah mungkin teman-teman yang bikin desain pakai powerpoint dan lain sebagainya itu bisa ya jadi meminimalisir banget kan enggak harus buka toko dulu saya enggak harus punya kantor dulu saya enggak harus punya karyawan dulu yang banyak kita cukup satu atau dua orang yang bisa kita ajak kerjasama lalu jalan bisnisnya seperti itu lalu bisa tampil di multi channel nah ini yang asik dengan adanya digital marketing ini kita bisa tampil di multi channel nah saya ingin share kepada teman-teman semua tadi bahwa digital marketing itu banyak sepertinya banyak jenis ya yang tadi yang saya sampaikan di atas itu ada lima gitu ya nah tetapi di tahun 2021 kemarin ini awal-awal ya itu ada trend-trend baru gitu ya trend-trend baru yang naik yang pertama itu adalah e-commerce kenapa e-commerce orang takut buat keluar mal banyak yang tutup kayak PPKM seperti ini mal-mal banyak yang tutup ya masih dibuka tapi yang boleh datang hanya yang orang-orang tertentu vaksin dan disitu nah trend di 2021 ini e-commerce ini benar-benar merajai merajai kita tahu transaksi di sebuah marketplace Tokopedia Bukalapak Shopee dan yang sebagainya gitu ya itu luar biasa naik pada saat pandemi gitu ya bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya kayak misalkan dulu kita belanja di warung sekarang karena kondisinya seperti ini gitu ya kita lebih banyak menggunakan e-commerce ya e-commerce bahkan ada banyak jasa jasa-jasa titik titik beli sayuran dan lain sebagainya ini menggunakan e-commerce seperti ini halo Pak Islah ya siap ingin mengingatkan ya Pak ya kita bisa selesai di 8.30 ya Pak ya oh baik nanti ada sesi Q&A juga dari teman-teman disisakan waktu 10 menit oke terima kasih Pak jadi yang kedua ini adalah voice search tadi pertama adalah e-commerce pasti naik ya yang kedua voice search kenapa voice search karena gini saya melihat bahwa ini banyak orang yang istilahnya dengan memanfaatkan teknologi ini sambil rebahan itu bisa nyari sesuatu gitu ya apalagi millennial gitu ya tinggal buka handphone dia pakai aplikasi aplikasinya asisten asisten google gitu ya dia tinggal ngomong aja gitu kan misalkan saya yang ini pengen ayam geprek gitu kan itu dia muncul gitu ya nah teman-teman tahu bahwa trend voice search ini pasti naik gitu ya karena orang itu sekarang mau ngapa-ngapain bahkan dia mau telepon aja sekarang udah bisa google telepon misalkan mbak Viani gitu ya karena nomornya ada di kontak bisnis kita yaudah dia akan telepon secara otomatis atau bahkan sms kalau WA belum ada ya cuma telepon nah ini trend voice search kemudian ada video marketing nah ini naik banget di masa pandemi ini kemudian sekarang orang banyak menggunakan artificial intelligence intelligence artificial intelligence ini banyak diberiki oleh perusahaan-perusahaan raksasa kayak google gitu kan dia menggunakan AI di dalam misalkan android kemudian misalkan kita di aplikasi-aplikasinya google itu banyak ya kayak misalkan google ads itu juga bisa membaca kebiasaan orang ketika menggunakan handphonenya makanya kenapa iklan atau pada saat kita pay traffic itu ada datanya karena dia bisa merekam gunakan kecerdasan buatan gitu ya menganalisis data melacak gitu kan sampai kebiasaan orang ini apa nah yang terakhir yang kemarin saya cuma garis bawahi lima besar ini yang lainnya dari tahun ke tahun memang trend gitu ya interactive content saya lihat di waktu musim kurban kemarin itu ada yang tidak bisa menjual langsung gitu ya karena gak berani juga keluar akhirnya ada satu startup yang membantu gitu kan dia memanfaatkan virtual reality virtual reality ternyata ini adalah salah satu interaktif konten dimana orang yang lokasinya dimana dia bisa melihat secara visual gitu secara interaktif seperti kita melihat langsung kondisi-kondisi misalkan kayak hewan kurbannya dia bisa melihat besarnya seperti apa nah itu kemarin saya lihat lagi trend banget gitu ya virtual reality gitu ya nah ini pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman harus ikuti juga jadi jangan mau kalah juga gitu ya bahwa sekarang trendnya itu udah udah lalu nah kalau tadi saya ngomongin soal basic digital marketing sekarang kita ngomongin soal mengenali produk dan market itu seperti apa ada beberapa cara yang pertama adalah menggunakan google suggest ketika teman-teman ngetik misalkan ngetik kata kunci gitu ya kata per kata gitu kan nah ini saya contohkan misalkan ketika misalkan kita ngetik sesuatu disini misalnya di google gitu ya teman-teman mau cari misalnya susu beruang nah ini ini banyak banget ya kata kunci ini banyak banget dan ini adalah kata kunci nah sampai susu beruang untuk corona ini namanya google suggest jadi kita bisa ngetik kata per kata nah ini misalkan susu nah ini ini banyak banget misalkan kita ngetik kata kunci misalkan baju nah baju ini banyak juga ya misalkan baju gamis nah misalkan seperti ini ini namanya google suggest ini cara kita untuk paling dasar mengetahui analisa market seperti itu ya analisa market kita bisa menggunakan google suggest yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya google trends nah google trends ini adalah cara yang cukup mudah juga kita bisa memanfaatkan teman-teman silahkan akses anda di rumah ya akses ke trends.google.co.id kita buka aja ya trends.google.co.id teman-teman disini lihat paling bagus menggunakan laptop sebetulnya tapi kalau teman-teman tidak punya juga bisa pakai handphone teman-teman pelajari disini atau explore misalkan kita ngetik kata kunci yang waktu itu naik kelapa hijau kelapa hijau kita lihat trendnya kelapa hijau ini seluruh dunia kita bisa ganti ya nah saya mau info aja di google trend ini ini kita bisa mau risetnya di kota mana atau di negara mana gitu ya kita pengen cari misalkan di Indonesia aja bisa ajalah mencari kelapa hijau pasti orang Indonesia kan kemudian kita bisa pakai waktunya disini ada 12 bulan terakhir berarti 1 tahun 1 jam terakhir bisa 4 jam terakhir sehari terakhir 7 hari terakhir dan sebagainya gitu ya semua kategori atau kategori khusus kita juga bisa cari gitu ya kategori apa nih yang lebih baik kita semua ya kita pakai semuanya lalu kita cari teman-teman lihat nih ada kenaikan data yang sangat cukup luar biasa ya yaitu di awal bulan Juli kenapa? karena waktu itu adalah waktu ini naik dan ternyata banyak beredar gitu ya kelapa hijau bisa menaikkan imun akhirnya naik jadi teman-teman yang punya bisnis kalian bisa menggunakan salah satu tools yang paling dasar gitu ya dan kita bisa tahu di kota mana rame nya gitu ya kita bisa ubah dari subwilayang jadi kota dimana disini teman-teman ternyata yang rame waktu itu ada di Tanggerang ya Tanggerang, Bekasi Kota Tanggerang Dekok dan sebagainya nah saya biasanya menggunakan ini untuk mencari kata kunci produk misalkan antara Gamis kita coba cari Gamis ya Gamis itu rame nya di kota mana ya subkotanya misalnya disini di Tanggeranggawe ini di Aceh tadi ya di Kembang Demak Ponosobo Adiwena dan lain-lain ya sampai ada 40 data di Jakarta malah nomor sekian nah biasanya buat kita para digital marketer ini data-data ini penting jadi jualan gak asal jualan niklan gak asal niklan kita lihat dulu kota mana yang rame jadi kalau misalkan teman-teman mau bisnis maka digital marketing ini adalah soal data disini ada datanya teman-teman bisa cari kita bisa bandingkan antara kata Gamis dengan hijab atau jilbab dengan hijab misalkan ya kita lihat disini nah yang Gamis berwarna biru yang hijab berwarna merah kita bisa lihat disini yang rame di kotanya nah ternyata ya ini katanya kita bisa bandingkan gitu ya ternyata lebih beberapa bulan terkutu yang rame Gamis gitu ya ada yang rame yang hijab nah teman-teman bisa gunakan frase kata maskinasi untuk melihat trendnya apa sih gitu kan trendnya apa nah ini misalkan seperti ini aduh yang bisa teman-teman gunakan lalu yang berikutnya ada Facebook Insight nah Facebook Insight ini bisa teman-teman gunakan untuk Facebook Insight tadi ya Facebook Insight ini bisa teman-teman gunakan untuk melihat data ya kalau nanti buka Facebook teman-teman bisa lihat datanya untuk target market iklan ya kalau saya biasanya buat iklan gitu ya ini kita bisa lihat di Facebook Insight lalu di Marketplace Insight nah di Marketplace Insight ini teman-teman buka aja salah satu marketplace gitu ya kan ada yang bingung nih pandemi ini saya awalnya jualnya produk A tapi karena nggak laku gitu kan saya akhirnya pivoting banting setir apa yang harus saya lakukan nah teman-teman cukup lihat Marketplace aja disini ada rekomendasi ada produk terlaris nah jadi kalau ada produk terlaris nih teman-teman klik geser-geser aja kalau teman-teman misalkan ketemu oh ternyata saya punya rekanan saya punya mitra teman-teman bisa langsung jualan dan insya Allah laris kalau nanti kata kuncinya teman-teman bisa pas gitu ya bisa di ada tekniknya sendiri sebetulnya untuk menyusun katalog di Marketplace itu dan lain sebagainya mungkin di materi berikutnya akan kita coba bahas ya yang intinya adalah Marketplace bisa dijadikan salah satu tools untuk mencari produk yang populer dan kebutuhan market saat ini jadi teman-teman bisa lihat mungkin dari Shopee dari Tokopedia Bukalapak Blibli Lazare dan lain sebagainya itu banyak nah sekarang kita ngomongin soal bagaimana mengelola aset digital nah jadi kan saya tadi udah bicara ya teman-teman bisa pakai apa untuk digital marketing nah sekarang gimana caranya kita mengelola aset digital nah mengelola aset digital itu minimal teman-teman punya 5 dulu deh gitu ya saya berharap teman-teman punya 5 dulu jadi awal kita membangun bisnis itu teman-teman minimal punya 5 aset digital yang pertama adalah Google Business ya Google Business kemudian ada blog atau website ada marketplace ada channel Youtube ada social media ya nah kenapa saya menempatkan Google Business ini sebagai yang nomor satu karena ini gratis jadi dia Google My Business ini adalah listingan bisnis yang diberikan secara gratis buat siapapun ya tujuannya adalah untuk menarik konsumen lokal agar lebih mudah mencari produk kita di halaman pertama Google manfaatnya udah pasti informasinya aktual kemudian interaksi online dengan pelanggan juga bisa lalu bisa di optimalisasi saya akan kasih lihat datanya ya teman-teman semua kenapa saya menggunakan atau menyarankan teman-teman harus punya Google Business ya misalkan disini kita akan lihat datanya nah jadi misalkan teman-teman mencari ketik dengan kata kunci misalkan jasa seluruh sebarang nah ini ini adalah namanya Google Business ya Google Business ini disini ini update tadi ya update sekarang tutup nih berarti informasi yang update besok buka jam 8 sampai dengan jam sekian ada nomor teleponnya ada lokasinya kemudian ada ulasannya dan ada produk yang bisa dilihat sama orang dia jualan apa sih kalau teman-teman jualan misalkan ayam ya disini bisa dilihat ayamnya jenis ayam apa aja culinernya apa aja fashion atau baju apa aja menarik banget karena ini seperti media Google Shopping ya kalau saya lihat Google Shopping gitu kan dan beberapa kata kunci masuk teman-teman boleh lihat disini untuk kata kunci jasa seluruh Mampet Semarang ini dominan ya kita ada Mampet disini ada websitenya muncul gitu ya ada marketplace-nya juga muncul dan bahkan sosial medianya juga muncul ya ini punya kita sosial medianya punya kita twitternya sosial medianya punya kita juga gitu ya makanya kita mendominasi dan disini ada postingan yang ini 10 jam yang lalu berarti pagi tadi ini kita udah posting nih nah jadi disini ya di Google Business School ini kita bisa melihat tadi ada informasi ya ada informasi jam buka jam tutup kita bisa tambahkan website website kalau kita punya website dan lain sebagainya lalu kita bisa isi semua postingan tadi ya ada postingan postingannya nih teman-teman bisa lihat ya nah ini seperti ini jadi tadi yang saya bilang postingan kalau di Google Business ya ini Google Business ada postingan penawaran informasi acara dan lain sebagainya nah ini tadi ada foto ya foto itu ini dilihat oleh banyak orang ya dilihat ada foto yang kita dilihat sampai 3 ribu sampai puluhan ratusan gitu ya makanya saya bikin terus dan kita update terus update terus ada ulasannya juga ya orang jadi bisa melihat dan kita bisa jawab juga kalau ada ulasan yang baik maupun ulasan yang buruk kita bisa gratifikasi gratifikasi bukan kita marah-marah tapi untuk supaya bisnis kita juga diberi masukan sama mereka saya mungkin akan menutup sesi ini terima kasih untuk teman-teman semua sekali lagi terima kasih banyak Pak Islah saya tutup ya sesi ini selamat malam semuanya terima kasih selamat malam semuanya selamat malam semuanya